Yang selalu sama seibah Oh gak usah nantin aku sih Aku bakal nangis anjir Aku Sayang Kan seibah kurang bapak Iya Seibah tuh sayang banget sama abang Tapi takut kan masing-masing orang punya kehidupan ya Kalau misalnya abang nikah ibah kuat apa gak ya Aduh merindingnya Cabar Itu kayak senyini segelepasin gak sih Tapi abang pasti tetap peduli kok Tapi merata banyak diceritain Banyak diceritain orang Kalau abang udah punya pasangan Udah punya istri, punya anak Lebih sayang sama anaknya Dia bakal lupa sama adeknya Gak bakalan lupa Karena abang juga tau gimana kisah kalian Dia gak bakalan lupain adeknya Gak bakal Sayang sih aku sayang dua-duanya Cuma lebih ke abang aja kali ya Mungkin karena saudara yang bener-bener Ya masa kecil gitu kan Dia yang cebokin aku Dia yang blablabla pokoknya ya Hai guys Selamat datang kembali di channel saya Bye Bye Dan kali ini aku bareng sama kamu Ji Hai Hai Ada Kak Ara juga Hai Dan ada Kak Inaya Wow aku sekarang lagi bareng mereka Dan kita hari ini mau main Suatu jam Dan itu Soeibah yang kasih pertanyaan Ke kakak 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 ini Aku paling kecil disini Ini Kakak Buji Ini Kakak Ara, Kak Inaya Jadi Soeibah bakal kasih pertanyaan ke kakak 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 ini Sebenarnya Soeibah bisa jawab apa gak sih? Gak apa-apa ya Kalau misalnya Soeibah kasih pertanyaan terus Soeibah juga ikut jawab Boleh, boleh, boleh Mesti enggak, enggak ini ya Karena kan Panitia gak boleh ikut Kalau gitu kita yang nanya Iya Balik, balik kita tanya balik Boleh sih Berarti Oh biar adil ya Iya biar adil Oke Soeibah nanyanya ini satu pertanyaan Yang dijawab sama kakak ini bertiga Sama aja Pertanyaannya sama Jadi nanti kasih Soeibah pertanyaan sama aja Sama juga ya Jangan yang ini beda, yang ini beda Oke kita ambil makan aja Kita buka satu bareng ayah apa ini Wah aku ada ini babi guling Ya aku ada sayap Sayap semua ya Kita beda dari Dan kita mesti Kita harus sama ya Gak boleh beda-beda Hei selamat makan Makan Oke Jangan lupa doa dulu Soeibah Oh iya bener Besok aja doanya Hei Bismillahnya hari ini Betapa senangnya ya Anang Panti dikasih makan Hei Tuang dulu omat Tuang dulu omat Oh gak suka Oh dia gak suka sambel Ini buat aku aja sambelnya Kalau gak suka Oh kak Inaya suka sambel Pedas aku tuh Kita saling melengkapi ya Jadi yang ini gak suka Bisa langsung dioper Yang ini Suka segalanya Iya saya suka segalanya Nggak Nggak Saya sayangin babi Oh Oh babi Sweetie Oh my god Oh Apa babi Apa di otak kalian ini Ini sudah punya pasangan Ini sudah punya pasangan Ini sudah punya pasangan Ini sudah punya pasangan Ini kakak Soeibah Saya sudah punya pasangan Tapi Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Nanti kita cari saja ya Hai Nopal Nopal Langsung komen di bawah Langsung ya Oke Oke Ini buangnya dimana ya Buang di sini saja Sementara Sudah apa Sudah apa Wah sedikit sekali ya Siperit Oke Makan sesuap dulu Baru Pertanyaan Tidak apa Tidak apa Bismillah dulu deh Biar sama akur Karena aku terkumpul sama kakak-kakak ini Aku baca Aku makan gak pernah baca doa Tanya abang aku Selamat datang dipakut Tadi kamu serah Tadi kamu serah Oke Tadi aku sudah suap satu Silahkan makan Silahkan Hmm Aduh beda sekali bukan Sepertinya ini agak sedikit menantang Iya Oke Tadi sebelumnya Soeibah sudah tanya Masing-masing kakak-kakak ini Udah memiliki pasangan kan Si Kamuji udah memiliki 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 Hah? Hmm Enggak-enggak punya Oh Belum Oh Masih PDKT gak sih? PDKT Enggak sih Iya kan Masih cacati-cacati gak punya pacar Jangan gitu dong Ntar diculik orang Hei Jangan nanti nangis yang di luar Oh iya iya bener Tadi kalau diculik Waduh Anak yang di luar semoga mendengar Mereka bongkar Wow Wow Namanya juga namanya diselimut kejujuran Iya 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 Oke Saya akan mulai satu pertanyaan Seberapa sayangnya kamu dengan pasanganmu? Dari kanan dulu Tidak apa? Tidak apa-apa Oke Micnya dipegang saya Iya 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 Mhmm Dan Jadi Pertanyaannya Seberapa sayang Mhmm Kamu Dengan pasanganmu Pokoknya sayang banget dan gimana ya cara ngejelasinnya namanya kalau sayang juga kalau kan di hati di perasaan kalau udah di dalam hati memang kita tulus ya nggak bisa dijelasin gimana kita sayangnya jelas banget 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 udah wajib nonton sini wajib 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 pokoknya sayang banget pokoknya sayangnya banyak banget sayang banget karena gimana ya nggak rela juga si LDR terus aku pun nggak rela kalau LDR nangis 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 kejauhan nggak mungkin kan dari Jakarta ke Riau itu LDR kebetulan di Jakarta ada kerjaan ya udah aku bersyukur banget gitu bersyukur jadi bisa ketemu dan biar dia juga bisa jagain aku pokoknya sayang banget terus sampai semangat kan kalau misalnya cari uang Iya semangat-bareng gitu ya semangat-bareng support Iya semangat Oke mungkin pindah dulu ke si Kak Arak nanti baru kasih pertanyaan apa tadi Kak Sohibang seberapa sayang kamu dengan pasangannya seberapa sayangnya aku ke pasanganku aku nggak tahu sih pertanyaannya tentang ini pasangan cuma jujur kita aku dengar ini kan kayaknya kayak udah ada air matanya langsung di isap Oh sorry maaf guys aku semang cengeng nah jadi seberapa sayang aku ke pasanganku pastinya udah bisa di ucapkan lewat kata-kata menurut aku pasanganku tuh aku sayang ngomong sama bapakku tapi aku ya gimana ya dia laki-laki nomor dua setelah ayahku yang paling aku sayang banget udah bisa ngomong lagi sudah pokoknya intinya aku sangat menyayangimu ayah semoga nonton I love you terima kasih ya thank you I love you for smoking kalau kan sebenernya dia masih sayang banget tuh aduh ulangin lagi kenapa ya kalau misalnya sayang banget sama cowok itu kayak kita kayak kayak berakhir kalau lu tanya kamu sayang banget nggak bisa apalagi ngat perjuangan kita mempertahankan hubungan itu pasti ada namanya lika liku orang ketiga betul banget ini kata-katanya mendapatkan itu mudah tapi mempertahankan itu susah senang dia paling tua ini umurnya paling tua pasti besti dia paling walaik bukan aku doang yang beda deh kenapa tuh oke oke selanjutnya akan di akan dilahirkan oleh Kak Inaya seberapa saingnya kamu dengan pasanganmu kalau memang tidak ada langsung bisa dijawab dan pasti udah pernah punya pasangan ya tidak apa tidak apa sedikit punya cowok punya cowok ada yang dekat ya kalau Kak Inaya aku nanti bakal bikin lagi sih channel jadi kayak seberapa kenalnya kamu jadi jadi masing-masing nilai Oh Kak Inaya ini orangnya pendiam orangnya jadi susah cerita aku nanti bakal bakal bikin kayak gitu apa ya jadi tadi pertanyaannya seberapa lo sayang kamu pernah dulu sayang banget ke cowok tapi disia-siain tapi disia-siain tapi disia-siain aduh 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 suaranya bagus terus menanding enggak benar kenapa ya Kenapa ya cowok lo sumpah kalau kenapa sih cowok-cowok suka banget nyenyain cewek yang baik kayak gini udah jangan gitu lagi Allah Tuhan mau kupang gitu lempar cabai ini nah nangis bener sekarang karena si cowok itu ya sangka cowok itu jadi aku kayak mati rasa gitu ke cowok jadi sekarang aku juga tahu kan rasanya kayak ke cowok tuh hambar aku nggak bisa sayang ke cowok yang maksudnya nggak bisa nerima hati aku nggak bisa nerima cowok lain biasa aja gitu aku paksain mau suka sama aku cowok ini tapi gimana gitu nggak bisa gitu dibaksain pun nggak bisa gitu gitu pengertian berapa lama saya terlalu sayang berapa aku tiga kali sedih sia-siain cowok dengan orang yang sama enggak Oh tiga-tiga-tiga cowok sama pertama tiga tahun kedua 4 bulan baru 4 bulan Alhamdulillah yang terakhir tuh Aduh paling ini banget 2 tahun pasti sabar banget ya sabar banget ngadepinnya saking aku sayangnya ya Allah ini memang jujur ya ini perasaan cewek kalau udah sayang itu bakalan goblok inilah kalau cewek bener-bener bego banget kenapa ya kalau perempuan bahasa laki emosi ya iya peringkuhan kayak nyanyiakan uh kalau bisa saya makan kamera ini sampai kepikiran jadi sampai ini tahu sampe udah berlalu gitu ya sampai ini sampai kayak aku aku bener-bener bener bener-bener kalau bisa kita coba tuh gitu jangan digedo banget ya kalau kita udah sayang jangan semena-menanya gitu tapi tergantung cewek juga ya ya semua cewek itu perasaannya sama ya bener kebetulan kami perasaannya sama-sama sama lembut kalau kalau udah setia sama satu orang udah sayang banget ya walaupun ada orang yang ngapai kita kita nggak bakalan respon dia udah bakal respon karena kan kayak apa sih menerima orang baru lagi sifatnya lagi tuh susah kita harus saling mengenal dulu apalagi kalau udah trauma susah itu ini bakal panjang banget sih ceritanya mungkin kita nanti boleh cerita lagi ya enggak Inaya boleh simpan air matanya karena kita tidak tahu persahnyaan kedua ini lebih belum belum boleh Anda mau lewatkan diri Anda sendiri sekarang kita berkata ini dia ini dia memang licik banget otaknya sangat kurang eh BTW ini kan baru satu pertanyaan nasi udah mau habis aja bun kita belum makan nggak apa-apa tapi ayah belum woy kita beli jajan woy ya sudah oke langsung kita tanya untuk soibah seberapa sayang sama pasanganmu ya dan ada plusnya gimana kamu sama abang kamu dan pasanganmu sesayang apa bedanya ayah ayo coba kamu milih abang atau ayang nggak boleh milih jelaskan aja jelaskan aja deh jelaskan aja sesayang apa Bagaimana Jelaskan oke ayo sesayang gimana kalian berdua Nangis Nangis Jujur Jadi kalau Soeibah Itu kalau dibilang sayang pasangannya Atau kakaknya Eh maksudnya abangnya Sayang abangnya Karena dia dari kecil Yang selalu sama Soeibah Lo gak usah liatin aku sih Aku bakal nangis aja Aku Kan siapa kurang bapak Tapi siapa tuh sayang banget sama abang Tapi takut Kan masing-masing orang punya kehidupan ya Kalau misalnya abang nikah Aduh merindingnya Itu kayak sejenis ngelepasin gak sih Tapi abang pasti tetap peduli kok Tapi merata banyak diceritain Kalau abangnya udah punya pasangan Udah punya istri Punya anak Lebih sayang sama anaknya Dia bakal lupa sama adeknya Enggak bakalan lupa Karena abang juga tau gimana kisah kalian Dia gak bakalan lupain adeknya Enggak bakal Kalau dibilang sayang sih aku sayang dua-duanya Cuma lebih ke abang aja kali ya Mungkin karena sodara yang bener-bener Iya masa kecil gitu kan Dia yang cebokin aku Dia yang belabah pokoknya ya Terus kalau pasangan aku Ya jujurnya Cuma nopal doang gak pernah mau kayak Namanya kita pasangan Cuma nopal doang yang bisa kayak abang Walaupun dia gak bisa kelai Dia masih kayak Aduh kayak gimana yang jelasin ya Cowok itu sama soeba selalu ngomong kasar Cuma soeba gak pernah cerita sama abang Cuma nopal yang gak pernah kayak ngebentak Kayak ini sebagusnya macam Kalau dibilang yang ganteng tuh banyak banget Yang orang kaya banyak banget Tapi coba ingat lagi Itu pasti ada maunya tuh Iya dibalik semua itu Nopal tuh kadang banyak yang bilang kayak gini Soeba kok mau sama nopal Nopal kan jelek, hitam, sebagainya macam Tapi terkadang kayak gitu Yang bisa ngelindungin kita Yang gak pernah pegang-pegang kita Iya, iya, iya Aduh Dia yang menjaga banget Dia udah kayak abang aku Udah kayak ayahnya aku, bapaknya aku Pokoknya aku tuh tanpa bilang Ah, maksudnya aku lagi sedih nih Dia udah paham Jadi kok setiap aku menyendiri Dia selalu datangin Aku selalu kayak Iya Allah aku mau cari kayak gimana lagi Ini orang Karena aku belum dapat gitu Kemarin aku sempet percaya Ternyata kalo cowok itu bakal menjadi Ayahnya aku Bisa jadi abangnya aku Ternyata tidak sesuai ekspetasi Gitu pokoknya Ya jadi kalo dia bilang sayang Aku sayang banget Sayang berdua Oh iya Saya mau kasih tau juga Kemaren Seba sempet kabur Kabur ke Nopal Gara-gara Apa Si Seba kan ada masalah sama abang Cuman dari situ Seba mulai menjauh Karena ingat kata-kata orang Ada sepasang adik kakak Waktu abangnya nikah Adiknya Sampai pingsan Sampai pingsan Karena Apa sih kalo adat bugis tuh Kasih peci Atau gimana tuh Nah itu melepas Melepas abangnya Itu merelakan abangnya Bersama Nah itu Betapa sedihnya dia Aku ngetahu kiri-kiri kuat gak ya Harus kuat dong Jadi seba tidak langsung memindahkan tangan Ya cuman aku selalu ingat Kalo memang sayang Relakan dia sama orang lain Dan seba juga tidak bisa terlalu Abang ikut Abang ikut Barang-orang kan masih punya Ini ya Cerita hidup Masih-masih itu pasti punya Dan dia pasti bakalan punya pendamping hidup juga Gak mungkin Jadi sekarang tuh seba bisa dilihat kayak bucin Karena itu tadi guys Aku gak mau terlalu larut-larut Dari sini-sini Niba tuh udah mulai kasih jarak ke abang Dia gak terlalu sedih Iya Dan seba juga punya kakak-kakak semuanya ini Udah kayak ibu aku banget Soalnya seba Ya jauh dari ibu Mereka selalu ditelepon ibu Soalnya seba Garang ditelepon Walaupun Kayak gimana ya Memang seba sibuk Suka kayak telat Nelfon ibu Tapi tujuannya Maaf ya ibu Kan tujuannya buat Semuanya Biar kita bisa Makan Sudah-sudah Ya seperti itu Jadi kalau misalnya seba kayak anak kecil maaf ya Enggak kok gak apa Atau mungkin seba kayak haus perhatian Karena memang Mungkin dari masa lalunya Kami juga paham juga Dan gak memberatkan juga kok Gak memberatkan Gak bakal Sibuk sedih tau Suka sedih Kalau kalian tidur Sibuk suka liatin tau Muka-mukanya Sibuk kalau gak sama-sama Kayak gimana ya Kira-kira dapat lagi Enggak ya Kemarin sempet bikin tim Cuman bubar Cuman bubar Cuman bubar Enggak kan Enggak ninggalin coibah Aku selalu takut gitu sih Enggak Kadang-kadang sulit percaya Sebenarnya sama orang Iya Kan juga Sudah punya adik Mau jadi adik kakak? Mau Aku juga gak punya adik Tau Mama aku mau punya kakak Supaya nanti bisa gangguin abang Thank you ya Ya Air matanya disimpan lagi ya Kayaknya impas deh Kayaknya Nangis Nangis-nangis Wah saya tuh bijimu ya Kalo nangis nanti pasti bakalan parah Gak mau Jangan sampe keluar dulu Btw Seba udah liat postingan ibu gak? Apa tuh? Yang terakhir yang baru Apa tuh? Mata ibu Itu postingannya ada foto Seba sama abang Terus bilang jangan lepaskan adik Pokoknya intinya jangan lepaskan adikmu Kecuali adikmu sudah menemukan laki-laki yang tepat untuk adikmu Waduh Ya karena ibu itu tadi Mengingat umurnya abang yang mungkin udah mateng Untuk nikah Untuk nikah Jadi seba diberi kesadaran juga sedikit Untuk lebih jangan terlalu anak kecil lagi Iya Aku stop satu kali dulu Banyak Aduh banyak air mata dan kecekak-kecekik sedikit ya Menyengkel kan di dada Apa minta ini ya? Boleh ambil Tapi setidaknya lega sih Lopong Iya iya Kita bisa berbagi cerita Oke karena pertanyaan pertama itu lebih serunya ke pasangan kan Jadi sampe kayak Aduh mau nangis Sampai celak-celak sedikit Sampai ada tegang-tegangnya juga Emosi Blah-blah segala macem Tentang pasangan Jadi pertanyaan kedua ini pasangan lagi Jadi Aku langsung masukkan pertanyaan kali ya Pertanyaan kedua Apa yang kalian pikirkan Tentang pasangan kalian Kalo Kalo gak ada di samping kalian Oh maksudnya kayak LDRan sejenis Sampai jumpa sub indo by broth3rmax